Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengimplementasikan pemanfaatan bahan bakar biodiesel B50. Diharapkan penggunaan bahan bakar tersebut akan menggantikan bahan bakar fosil yang semakin terbatas. Implementasi pemanfaatan bahan bakar biodiesel B50 digelar di Batulcing, Kalimantan Selatan. Bahan bakar nabati terbarukan ini merupakan BBM alternatif yang kelak akan menggantikan bahan bakar. Maksud kami bahan bakar fosil yang semakin terbatas. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor sawit yang kerap mendapat kampanye negatif. Saat ini kementerian terkait tengah memperhitungkan sejumlah aspek teknis dan regulasi untuk memastikan kualitas produksi biodiesel B50. Ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan enersi. Itu solusinya ada di Indonesia. Pangan ada di Indonesia, kemudian biodiesel ada di Indonesia. Bayangkan B50 Indonesia mempunyai kekuatan 58%. Indonesia itu waktu B35 saja adalah pengguna biodiesel dengan campuran tertinggi di dunia. Orang masih bicara B2, bicara B5, B10, B8. Kita udah sampai dengan B35. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang sangat strategis.